Hai hai hai, jumpa lagi nih di channel Lady Lombok. Kali ini kita akan membahas 5 manfaat laut bagi kehidupan makhluk hidup. Laut merupakan 71 persen bagian dari planet ini dan menyediakan banyak layanan bagi manusia. Mulai dari mengurangi cuaca ekstrim hingga menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dari memproduksi makanan yang kita makan hingga menyimpan kelebihan karbon dioksida yang kita hasilkan. Epek peningkatan emisi gas rumah kaca mengancam ekosistem pasir dan laut melalui perubahan suhu laut dan pencairan es yang pada gilirannya mempengaruhi arus laut, pola cuaca, dan permukaan laut. Karena kapasitas penyerap karbon laut telah terlampaui, kita juga melihat kimiawi laut berubah karena emisi karbon kita. Faktanya, umat manusia telah meningkatkan keasaman laut kita sebesar 30 persen selama dua abad terakhir. Sejak revolusi industri, jumlah karbon dioksida di atmosfer kita telah meningkat lebih dari 35 persen, terutama dari pembakaran bahan-bahan posil, perairan laut, hewan laut, dan habitat laut. Semuanya membantu laut menyerap sebagian besar emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia. Penting untuk memahami manfaat laut bagi kehidupan makhluk hidup, supaya manusia seperti kita lebih bijak untuk bertindak dan merawat bumi. Nah, berikut kita akan membahas 5 manfaat laut bagi makhluk hidup. Selanjutnya, kita mulai dari nomor 1. Laut menghasilkan lebih banyak oksigen daripada Amazon. Mampaat laut yang paling penting yaitu menyediakan oksigen. Seringkali dianggap bahwa hutan hujan adalah sumber utama oksigen di planet ini. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hutan hujan hanya bertanggung jawab atas 28 persen oksigen di bumi. Sedangkan laut bertanggung jawab atas 70 persen tersebut. Tidak peduli seberapa jumlah kita hidup dari laut. Dari setiap 10, tarikan nafas yang diambil 7 berasal dari laut. Dan langsung saja kita beranjak ke nomor 2. Laut mengatur iklim bumi. Mampaat laut selanjutnya yaitu mengatur iklim bumi. Dalam banyak hal laut mengatur iklim kita. Ia menyerap panas dan mengangkat air hangat dari ekuator ke kutub. Dan air dingin dari kutub ke daerah tropis. Tanpa arus ini, cuaca akan menjadi ekstrim di beberapa daerah dan lebih sedikit tempat yang dapat dihuni. Kita beranjak ke nomor 3. Lautan adalah sumber protein nomor 1 bagi lebih dari 1 miliar orang. Ikan menyumbang sekitar 15,7 persen dari hewan yang dikonsumsi secara global. Padahal tidak semuanya ikan dan siput. Manusia secara tradisional menggunakan alga dan tanaman laut untuk memasak susi. Mengingat populasi dunia tumbuh sekitar 1,5 juta orang setiap minggu. Kita semakin mengandalkan laut untuk bertahan hidup. Dan kita membutuhkan sumber makanan alternatif dan bergizi. Bagi mereka yang tidak suka makan serangga, rumput laut yang bisa dimakan bisa menjadi alternatif yang baik. Dan selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Banyak makhluk hidup yang bergantung dan hidup di laut. Laut bukan hanya rumah bagi kami para pencinta laut, tetapi juga rumah bagi kehidupan yang paling melimpah di planet. Saat Anda berlayar melintasi laut, Anda akan melihat lumba-lumba paus atau kura-kura bermunculan untuk menarik nafas. Itulah yang kita lihat di permukaan. Ada lebih banyak kehidupan di bawah permukaan laut daripada di darat. Para ahli memperkirakan bahwa ada lebih dari 300 ribu spesies berada di bawah air. Dan masih belum jelas beberapa banyak dari mereka yang kita kenal. Dan langsung saja kita beranjak ke nomor terakhir, yakni nomor 5. Menciptakan jutaan pekerjaan. Pada tahun 2030 nanti, industri berbasis laut akan memperkerjakan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. Menurut perkiraan laporan OECD, bagian terbesar dari pekerjaan tersebut kemungkinan besar berada di sektor perikanan, diikuti oleh pariwisata. Kesehatan ekonomi industri maritim secara fundamental terkait dengan kesehatan laut secara keseluruhan. Tentunya, ekonomi laut sangat penting di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Yang merupakan rumah bagi sebagian besar dari 3 miliar orang yang bergantung pada laut untuk mata pencarian mereka. Nah, itulah 5 mempaat laut bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, semoga apa yang kami paparkan ini bisa bermompaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!